Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi kasus pertama mengenai kasus GERD-nya, gastroestovagia reflux disease jadi diceritakan ada kasus, ada seorang pasien datang bernama Nyonya Geri dengan usia 35 tahun dengan keluhan utama nyeri di ulu hati sejak satu minggu sebelum berobat nah, nyeri ulu hati ini merupakan suatu rasa yang tidak nyaman yang ada di daerah epigastrium disebut dengan sindrom dispepsia jadi suatu ketidaknyamanan daerah epigastrium ini ada beberapa kemungkinan, mungkin saja dia mengalami sindrom dispepsia organik seperti kemungkinan gastritis olocus gaster, olocus doodenum keganasan, GERD atau pikit hepatobiliar kemudian, dari rewet pikit sekarang nyeri hilang timbul hilang timbul ini menjadi suatu faktor kenapa hilang timbul? karena dipicu oleh faktor risiko jadi kalau ada faktor risikonya ada dia sakit kalau faktor risikonya dihindari ya tidak sakit, hilang terus terasa sensasi terbakar dan rasa panas di kerongkongan nah, ini disebut dengan heartburn jadi, karena ada reflux isi lambung balik lagi ke esofagos nah, itu disebabkan ada berbagai hal bisa karena relaksasi tonus les kemudian ada tekanan intraabdomina dan lain-lain terus ada rasa panas di kerongkongan karena memang isi lambung itu balik lagi ke ke esofagos dimana bisa mengiritasi mukosa bahkan sumukosa dimana sumukosa ini mengandung persarafan dan tersensitisasi lah timbul rasa panas beberapa kali mual muntah nah, ini tuh adalah gejala gastrointestinal di bagian atas contohnya itu dispepsia keluhan muncul dan bisa berhenti keluhan yang muncul ini bisa berhenti ketika berhenti mengkonsumsi obat makanan-makanan berlemang dan minum kopi nah, jadi kemungkinan obat yang memicu keluhan ini adalah NSID obat jangka panjang karena dia itu menurunkan pertahanan mukosa lambung terus makanan-makanan berlemang juga diturunkan kenapa? makanan berlemang ini sulit dicerna karena dia itu kayak menghambat pengesungan lambung karena peningkatan sekresi HCL minum kopi juga harus dikurangi karena kopi ini bisa meningkatkan efek relaksasi les sehingga akan jadi reflux RPD-nya 2 tahun lalu mengalami keluhan yang sama saat sedang hamil berarti sudah kronis gitu terus sedang hamil hamil ini ada tekanan tekanan apa interabdomen kayak menekan tonus dan juga saat hamil juga ada peningkatan hormon estrogen karena hormon estrogen dan progesteron dimana isu itu bisa menurunkan tonus les juga konsultasi diberi obat emas setiap hari nah ini untuk menurunkan keluhan pasien terus pas kamu lahirkan diajurkan untuk pemeriksa endoskopi tapi ditolak nah endoskopi ini adalah suatu tindakan non-invasif eh non-operasi dia tuh kayak menilai kondisi saluran pencernaan gitu kayak CCTV gitu kayak untuk melihat gimana sih saluran pencernaan itu apakah ada lesi ataukah ada gangguan pikir yang lain tapi ditolak nah itu akhirnya gak bisa menegakkan diagnosis pada saat itu gitu belum bisa ditegakkan RPO nya keluhan berkurang menu obat mah yang dijual bebas nah obat mah ini ternyata bisa mengurangi kejala jadi memang ya mah terus tidak ada adibet penggunaan obat nyari jangka panjang atau minum jamu nah ini tuh menjadi salah satu faktor risiko dari pigit gas retis dan juga okus peptikum kenapa karena NSID ini NSID ini adalah obat jangka panjang yang mana cara kerjanya itu dia itu menghambat metabolisme asam arakidonat dan menghambat apa penurunan enzim cox dan bisa menurunkan mekanisme pertahanan mukosa dan akhirnya ketika HCL sekresika itu gak ada pertahanan mukosanya dan itu bisa menyebabkan keluhan gitu minum jamu pun ini tuh dia tuh sebagai obat anti-inflammasi dan berhubungan sama enzim cox juga nah disini tidak ada obat penggunaan obat nyari jangka panjang atau minum jamu berarti memang tidak ada faktor risiko itu gitu terus RPK-nya tidak ada berarti PGT itu bukan karena genetik atau bukan karena menular RPK-nya sering jadi pinggir jalan nah ini karena makanan itu higienitasnya itu kurang terus stress-stress gitu karena pandemi COVID dan stress ini sebagai faktor risiko yang mana bisa meningkatkan sekresi HCL merokok saat termajat berhenti sejak hamil nah rokok pun bisa merusak memberan mukosa selain itu juga meningkatkan sekresi HCL dan merusak memberan mukosa nah itu juga faktor risiko nah dari hasil anamnesis maka diambil beberapa hipotesis pertama GERD gastritis dan ocuspapticum nah ketiga penyakit ini tuh memiliki keluhan yang hampir serupa gitu yaitu sindrom dispepsia seperti nyari di ulu hati muala muntah terus keluhannya muncul juga saat makanan berlemang minum kopi hampir sama terus faktor risikonya jalan di pinggir jalan stress dan merokok ini ketiga ini ketiga penyakit ini tuh memiliki keluhan dan gejala klinis yang hampir serupa nah untuk mengeliminasi salah satunya tentunya kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosis yang pertama pemeriksaan fisik keluhan utama tampak sakit sedang kesedarnya kompos mentis BBTB nya 75 155 ini BMI nya 31,2 ini BMI nya itu terbasis dalam obesitas obes 2 menurut Asia Pacific nah ini menjadi faktor risiko obesitas ini meningkatkan apa apa ya faktor risiko keluhan yang dalam fashion karena saat obesitas itu bisa meningkatkan tekan yang intraabdominal jadi menurunkan tonus les terus tanda vitalnya normal kecuali suhu yang normal nah disini suhnya tuh 36,3 celsius nah ini normal berarti tidak ada demam tidak ada inflamasi artinya keluhannya itu bukan karena infeksi gitu berarti kita bisa eliminasi nih pihakit-pihakit yang disebabkan karena infeksi bakteri contohnya kayak ya gitu terus status lokalis apa bisa abdomen ini inspeksinya permukaan protetar berarti tidak ada bengkak tidak ada masa bisi ususnya normal positif berarti tidak ada tidak ada apa gangguan di seluruh cairan bawah terus nyeritekan epigasium positif ini adalah gejala dari sindrom dispepsia timpani di seluruh abdomen tidak ada cairan berlebih tidak ada masa tidak ada fibrosis kemudian misalnya ini dalam batas normal berarti gangguannya itu memang hanya di lambung dan di esophagus aja terus pemisahan penunjang disini pemisahan dahar rutin dan kimia darahnya tidak dapat kelainan pemisahan urea UBT H filoring itu negatif jadi disini itu dia tidak ada kelainan gitu terus UBT jadi UBT ini adalah suatu pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada bakteri helicobacter pylori atau enggak gitu karena kenapa dilakukan pemeriksa ini tentunya karena ada beberapa penyakit yang etiologinya itu karena bakteri ini gitu caranya itu si pasien ini menelan tablet yang berisi urea nah kita tahu bahwa helicobacter pylori ini dia punya enzim urease yang membantu proses urea itu berubah jadi amonia dan CO2 jadi ketika si pasien mengeluarkan banyak CO2 berarti kemungkinan dia positif adanya helicobacter pylori gitu nah dari hasil pemeriksaan maka ditegakkanlah diagnosisnya itu adalah GERD gastroesophageal dysplug disease tentunya karena kenapa dari animesis juga ada nyeri hilang ada nyeri di ulu hati terus ada sesat-sesat terbakar karena ini adalah golden diagnosis gitu ada ada heartburnnya gitu karena reflux isi lambung itu yang paling utama ada mual muntah terus keluhannya bisa apa bisa berkurang ketika dia mengurangi obat-obatan makanan berlemak dan minum kopi terus apa namanya faktor resikonya hamil terus tidak ada dan erpesosnya juga dia jajan di pinggir jalan terus estres dan merokok nah itu jadi faktor apa yang kenapa ditegakkan diagnosis GERD itu yang paling utamanya nah kenapa gastritis sama ocus pepticum ini dieliminasi gastritis ini serupa tapi yang bisa mengeliminasi itu karena tidak ada tidak adanya tidak adanya bakteri helicobacter pylori gitu biasanya salah satu penyebab gastritis itu adalah karena bakteri dan bisa juga karena penggunaan NSID obat jangka panjang obat ya obat jangka panjang itu selain itu pada gastritis biasanya ada 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 CRP nya naik gitu CRP nya naik terus sebentar harusnya CRP nya naik nah sedangkan kan disini dia gak gak dilakukan pemeriksa ada rutin maksudnya cuman tidak ada kelainan gitu gak ada hasilnya terus biasanya kalau pada gastritis itu ada kembung terus ada nafsu makan menurun tapi kan disini gak di gak disebutkan terus ulcus nah ulcus pepticum ini pihaknya disebabkan salah satunya itu karena helicobacter pylori gitu ada provosi bisa ulcus ulcus pepticum itu bisa ulcus gastra ataupun ulcus dodenum nah biasanya isinya ininya pylori nya itu habisnya positif biasanya terus ada demam ada demam terus ada peningkatan apa peningkatan lokosi terus LED nya gitu ya ada yang meningkat terus biasanya kan karena ada provosi dia perdarahan nah kemungkinan HBHT eritrosida itu menurun nah sedangkan disini kan di penunjangnya itu kan dia gak disebutkan secara gamblang apakah hasil-hasilnya itu naik atau turun gitu maka ditegakkan diagnosisnya itu GERD nah dari sana dilakukan tata laksana non-farmaco dan farmaco untuk yang farmaco itu dikasih PPI yaitu omeprazole dimana si PPI ini dia itu tujuannya itu menghambat sekresi HCL kerjanya itu berikata secara irreversibel dengan cara menghambat pompa pompa hidrogen kalium ATPase di permukaan numenal membransa parietal jadi tujuannya itu adalah menghambat pembentukan sekresi HCL secara berlebih kemudian prokinetik domperidon nah ini menginhibisi stimulus dia itu prokinetik berarti kan menginhibisi stimulus otot foloscolineric meningkatkan gerakan peristaltik esofagus juga meningkatkan pengosongan lambung dan yang paling penting itu dia itu sebagai obat antiemetik antimua muntah dengan cara antagonis reseptor dopamine perifer jadi memblok reseptor D2 dopamine di CTZ di medula gitu terus sitoprotektif sukralfat dia itu adalah sebagai pelindung pelindung dari sigaster dengan cara membentuk kompleks polimer melapisi jaringan tukak dengan cara meningkat oksidat eksudat protein pada lokasi ulukus dimana kompleks prima ini sebagai barier atau melindungi mukosa dari sekresi HCL nah itu permakonya terus itu yang dan permakonya yaitu mengurangi kebiasaan sering jalan karena memang kan dia higienitas makanan di penjalan itu dia buruk jadi kemungkinan bisa ada bakterinya terus makanan berlemak juga ini bisa beresiko kenapa karena makanan berlemak itu dia kan lama ya dia itu lama di lambung lama di pencernaan nah ketika lama di pencernaan itu bisa meningkatkan sekresi HCL minum kopi pun dia beresiko karena bisa menurunkan relaksasi bisa apa melemahkan katup les ini terus menghindari stres nah stres itu bisa meningkatkan sekresi HCL menurunkan berat badan ya karena semakin obesitas maka itu bisa meningkatkan tekanan abdomen menghindari makanan makan terlalu malam itu kan bisa meningkatkan sekresi HCL terus menaikkan posisi kepala saat tidur tujuannya untuk biar gak reflux gitu isi lambung itu gak balik lagi ke esok agus kayak gitu nah itu dia mungkin untuk kasus pertama studi kasus pertama mengenai GERD kita lanjut ke clinical science nya clinical science dari si GERD ya jadi kan kalau secara definisi GERD ini kan intinya itu suatu keadaan patologis dimana cairan asam lambung itu mengalami reflux sehingga masuk ke dalam esofagus dan menyebabkan gejala kemudian etiologinya itu multifaktorial intinya itu aliran balik melalui lower esofagial sphincter nah jadi dia itu adanya ketidakseimbangan antara faktor offensive dan defensive gitu jadi ada aliran retrograde retrograde dari lambung ke esofagus gitu itu etiologinya terus untuk epidemiologinya itu lebih banyak terjadi di negara barat contohnya itu seperti Amerika Serikat United Kingdom dan insidennya itu sering makin banyak seiring bertambahnya usia terus faktor resikonya obat-obatan seperti contohnya itu teofilin antikulinergic sama betadrenagic terus makanan minuman nah karena makanan itu kan ada coklat ada makanan berlemak kopi alkohol rokok itu kan bisa menyebabkan itu ya peningkatan segecl hormonal seperti pada wanita hamil dan pada menopaus itu bisa menurunkan tekanan les karena peningkatan kadar progesteron terus obesitasnya obesitas juga dia meningkatkan tekanan abdominal jadi semakin tinggi MT maka semakin resiko tirinya GERD itu semakin tinggi terus struktural jadi panjang les yang kurang dari 3 itu memiliki pengaruh terhadap terjadinya GERD yang struktural terus gejala klinisnya gejala klinisnya itu ya yang tipikal itu ada ya kalau gejala klinis kan ada heartburn regurgitasi disepagia mau amuntah asam atau pahit di lidah terus jadi epigestium terus otopatov tadi kita jelasin nanti terus diagnosisnya ya diagnosisnya dengan anamnesis ya terus dengan GERD key jadi GERD key questionnaire itu pemiksaan fisik dulu pemiksaan fisik dulu terus pemiksaan menunjang ya seperti biasa cek dulu terus GERD questionnaire jadi GERD questionnaire itu berisi dengan pertanyaan mengenai gejala gejala dari GERD dimana kalau skornya itu lebih dari 8 maka memiliki kecenderungan yang tinggi menderita GERD gitu terus PPI test PPI test ini jadi suatu terapi empirik dan memberikan PPI dosis ganda selama 1-2 minggu tanpa pemeriksaan endoskopis sebelumnya gitu jadi ketika dilakukan uji PPI jika gejalanya membaik selama penggunaan dan memburuk kembali selama penggunaan pengobatan diantikan maka diagnosis GERD dapat ditegakkan gitu kalau memang dikasih PPI bagus oke berarti emang bener GERD gitu terus kalau pas gak dikasih PPI lagi jadi buruk lagi berarti emang kemungkinan memang GERD terus pemeriksaan endoskopi itu untuk melihat NERD ya non erosif sama yang erosif gitu untuk melihat apakah sudah sudah terjadi erosif atau enggak gitu melelohi endoskopi endoskopi ini kan dia itu untuk melihat ya saluran cerna secara jelas itu seperti apa kemudian tata laksananya itu farmakonya PPI dosis tunggal sama dosis ganda kemudian non farmakon itu elevasi tidur hindari resikofaktor kemudian makan malam 3 jam sob tidur dan tidak terlalu kenyang tidak terlalu kenyang ya kemudian komplikasinya itu ada komplikasi yang berefek esofagus sama extraesofagus kalau yang esofagus itu ada esofagitis terus ada streptur esofagus kemudian ada esofagus baret jadi dia itu kayak karsinoma gitu kan nah kalau yang ekstra esofagus ya itu ya ada esofagitis ada esofagus baret terus untuk yang prognosisnya itu dunia adbonam tapi kalau mengalami komplikasi itu jadi berat dan harus dilakukan operasi gitu kita lanjut ke patopisiologinya di K1 jadi kan ceritanya itu senyumnya Gary ini 35 tahun dia itu mengalami keluhan nah keluhan itu kan disebabkan karena berbagai faktor resiko yang pertama dia obesitas sesuai dengan perhitungan indeks masa tubuhnya itu 31,22 menurut perhitungan IMT Asia Pasifik nah ketika dia obesitas ini menjadi faktor resiko kenapa karena bisa meningkatkan tekanan intraabdominal gitu gitu ya jadi ketika tekanan intraabdominal itu bisa membuat transien less relaxationnya berkepanjangan gitu terus kehamilan nah jadi sebelum itu kan dia mengalami kehamilan hamil pun dia bisa menyebabkan tekanan intraabdominal juga meningkatkan kadar progesteron nah kadar progesteron yang tinggi ini bisa menurunkan tonus tonus les les itu apa sih lupa lower esophageal sphincter ya terus rokok merokok saat temaja nah merokok ini mengandung nikotin dimana si nikotin ini memiliki efek yang sama kayak kadar progesteron jadi tonus lesnya itu jadi relaksasi gitu kayak cepat kebuka kan terus merokok pun bisa membuat pertahanan mukosa lambungnya jadi menurun jadi proteksi epithel esophagusnya jadi nurun nah kemudian makanan 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 berlemak dengan sembarangan jadi berisakan berwetik sosial dia itu kan makanan berlemak itu lama dicerna ketika lama dicerna otomatis sekresi HCL itu akan meningkat nah HCL meningkat itu bisa mengiritasi mukosa lambung dan akan ketika mengiritasi mukosa lambung apalagi sampai kesubung kosah yang mengandung banyak sasa-saraf itu bisa mensensitisasi akan timbul terasa menyeritekan epigestrium kemudian makanan berlemak pun bisa makanan lemak makanan yang mengandung lemak itu bisa melakukan pelepasan enterogastron yaitu kolisis tokinin sekreting di dua denim yaitu tujuan itu menghambat kontraksi otot lambung gitu ya CCK ya ini kan CCK itu kan enzim yang disekresikan kalau lemak ya kalau ada lemak sekreting juga kalau dia menghasilin HCL CCK itu ya jadi kalau ada makanan berlemak CCK disekresikan biar ya nantinya itu efeknya itu menghambat kontraksi otot lambung terus stressnya stress ini akibat pandemi covid dan stress ini berefek ke aktivitas secara parasimpatis yang menurun kita tahu kalau di dalam kesalahan pencerahan kita gitu kontraksinya itu kan parasimpatis kalau relaksesinya itu simpatis gitu sebaliknya gitu kalau parasimpatisnya menurun otomatis pengosongan lambungnya itu akan melambat dan akan terjadi distansi lambung gitu kayak kelamaan di sana gitu jadi kayak apa ya kerjanya sistem pencernaannya itu jadi melambat gitu karena aktivitas parasimpatisnya menurun akibat stress nah dari berbagai faktor resiko yang tadi sudah kita ceritakan efeknya itu adalah kesini gitu jadi transien transien itu apa artinya tuh less relaxation berkepanjangan relaksasi tonus lower esophagus pintarnya itu berkepanjangan efeknya pertama oh iya jadi dari sana tuh kita tahu sekresi HCL itu kan tadi meningkat ya akibat tadi makanan yang mamaan di itu di lambung nah jadi HCL meningkat itu sebetulnya kayak minum kopi tadi kan minum kopi kopi itu mengandung kafein dia tuh kayak diterima sama kemoreseptor dia mengaktifasi syarat intrinsik ke sel sekretorik dan menemukan HCL nya jadi meningkat terus maka untuk pencegahnya itu adalah kurangnya minum kopi terus pH nya jadi semakin asam pH nya jadi semakin asam setelah itu pH yang semakin semakin sebentar sebentar pH yang semakin asam nantinya itu akan menyebabkan korosif pada epithel esofagus dan nantinya akan terbuka nyari diuluh hati nah abis itu reflux HCL ke esofagus nah jadi si HCL yang tadi banyaknya itu kan dia balik lagi ke esofagus makanya akan terjadi kontak HCL dan mukos esofagus dalam waktu yang lama nah kalau HCL nya tuh dia tuh kelamaan di esofagus itu kan bisa mengiritasi sehingga akan timbul GERD gitu GERD mengiritasi mukosa lambung mengiritasi mukosa lambung akibat proteksi epithel esofagus yang sudah menurun kemudian dari sana akan jadi inflamasi gitu ketika iritasi akan jadi inflamasi terus timbul mediator-mediator inflamasi seperti prostaglandin bradykinin gula interleukin ya nah iritasi mukosa lambung itu merangsang nervus ke-10 nervus vagus yaitu ke CTZ merangsang CTZ juga apa sih chemoreceptor trigger zone yang merangsang refleks muntah sehingga akan timbul mual muntah nah dari sana sebetulnya itu bisa dikasih domperidon untuk menghambat pusat mual muntah di CTZ itu kemudian tadi yang inflamasi nah jadi mediator inflamasi itu ada prostaglandin bradykinin itu merangsang nosireceptor yang merangsang nyeri di ulu hati heartburn dan sensasi terbakar dan panas di kerongkongan itu kan diakibatkan korosif pada epitia esofagus karena pH yang menurun karena sekresi HCL yang meningkat karena sekresi HCL yang meningkat tadi kan ya dari sini tata laksananya itu dikasih PPI jadi PPI itu dia itu adalah obat tujuannya itu untuk menghambat sekresi HCL jadi caranya itu dia itu kayak dia itu berikatan secara irreversible menghambat pompa ini pompa pompa kalium hidrogen ATPase gitu dihambat di sininya di permukaan luminal membran sel paritel jadi HCLnya itu dikurangin kayak gitu ini kayak gitu itu sih fungsi proton pump inhibitor dia itu memblok pompa protein kayak gitu terus dari sana ya kita lanjut nah selain ini mediatif inflammasi itu ada interlegin sama interlegin 8 dia itu membuat kemotaksis dan aktifasi polimorfon sehingga akan terjadi apa banyaknya radikal bebas jadi inflammasi lokal jadi esofagitis esofagitis dan jadian sekitarnya jadi destruksi kemudian timbulnya jaringan parut dan kemungkinan fleksibilitas seratus esofagusnya bakal menurun dan akan jadi edema dan luka menjadi lebih besar gitu akibat mediatif inflammasinya nah selain itu dari peningkatan dari transient less relaxation yang berkepanjangan maka reflux spontan saat lower saat less tidak adekuat dan nocturnal reflux iya jadi kan saat malam hari gitu ya terjadi nocturnal reflux itu kayak tanpa disadari gitu ya ada reflux spontan saat memang si lesnya tuh katupnya tuh gak begitu kuat itu kayak tidak adekuat itu jadi malah reflux ke atas nah makanya tata laksananya itu dengan cara memposisikan tidurnya tuh posisi kepalanya tuh lebih tinggi saat tidur dan juga makan malam minimal 3 jam sebelum tidur seperti itu ya mungkin itu saja sih untuk patrofisiologi jalan cerita penyakit dari GERD ini terima kasih